Nah sedikit saja para pemula gunakan yang ini saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Indonesia jumpa lagi bersama Mbah Menur channel dimana channel ini membahas tentang tumbuh-tumbuhan dan juga manfaatnya oke teman-teman di kesempatan kali ini kita masih bisa berbagi ya teman kita masih jumpa berbagai pengalaman yang saya punya untuk teman-temanku semua dimanapun anda berada Oke teman-teman ini sudah mulai musim panen padi ya musim panen serentak di seluruh Indonesia dan sebentar lagi ini sudah mulai memasuki musim tanam kita akan dipusingkan dibuat pusing dengan mahalnya bubuk sekarang ini dan juga langka ya teman-teman jadi kita harus pandai-pandai memutar otak bagaimana mencari solusi supaya tanaman kita ini tetap tumbuh subur hasil melimpah walaupun tanpa bubuk kimia ya oke di sini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman contohnya ini padi padi saya ini ya teman-teman padi saya ini saya menggunakan kimia cuma 30% ya teman-teman pupuk dasar pupuk dasar ya seminggu setelah tanam dan 30 hari setelah tanam ini cuma pupuk dasar ya teman-teman selanjutnya ini saya semprot pakai pupuk organik semua ya teman-teman dan hasilnya sungguh alhamdulillah ada sekali kayak gini ya teman-teman Oke untuk teman-temanku semua ya mungkin tidak panjang lebar saya akan sedikit menularkan pengalaman saya untuk teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik tercair dan hasilnya gak kalah dengan pupuk kimia teman-teman hasilnya pun lebih bagus ya teman-teman jadi di sini ya yang saya pegang ini ini adalah PSB ya teman-teman PSB ini membuatnya sangat mudah sekali ya mungkin sebagian petani sudah tahu yang namanya PSB ini ya teman-teman PSB ini bisa disebut pupuk serbabisa ya teman-teman tapi di sini ya ini sebenarnya ini bukan pupuk serbabisa PSB ini itu singkatan dari fotositesis bakteri ya teman-teman oke maka daripada itu kita akan belajar ya sama-sama belajar bagaimana cara membuat PSB ini ya dan bagaimana cara mengaplikasikan dan ukurannya ya nanti saya kupas ya semuanya akan kupas ya teman-teman untuk dari yang pemula ya teman-teman dan untuk yang senior ya kita sama-sama belajar ya untuk yang pemula ya teman-teman nanti ini simak video ini ya ini sangat bermanfaat sekali tanaman ya teman-teman dan harganya pun sangat murah sekali cara membuatnya pun sangat mudah ya tidak merokok pocek yang terang dalam kita cukup dengan uang sepuluh ribu kita bisa memupuk satu hektar lahan padi ya teman-teman oke oke dengan bahan apa-apa saja dan bagaimana cara membuatnya simak video berikut ini siapkan ya botol yang berisi dengan air ya teman-teman disini saya sarankan untuk menggunakan air hujan ya teman-teman atau air sungai ya teman-teman air hujan atau air sungai karena air hujan ini mempunyai pH yang sangat rendah sekali dan mempunyai nitrogen yang sangat tinggi ya teman-teman ya untuk teman-teman perlu diketahui ya tidak disarankan untuk air PDAM ya teman-teman ya ini teman-teman bisa menggunakan air hujan air sungai atau air kolam ya teman-teman supaya apa lebih cepat jadi PSB nya ya teman-teman jadi disini di depan saya ini ya ini saya menggunakan dua air hujan nah disini air hujan karena saya sudah tidak memiliki lagi ya karena beberapa hari ini sudah tidak turun air hujan dan airnya hujan habis tinggal dua botol dan yang ini air sungai yang mengalir ya teman-teman ya yang saya gunakan oke nanti disini saya akan membuat PSB dua macam dua jenis yang satu jenis nanti saya membuat untuk para pemula dan yang kedua yang sudah bisa membuatnya ya teman-teman ya oke nanti disini saya akan membuat ini yang disini saya akan menambahkan biangnya ya teman-teman karena tidak punya jadi untuk teman-teman yang belum punya PSB kayak gini nanti saya berikan video untuk cara membuatnya bagi yang pemula ya teman-teman jadi pokoknya simak saja ya jangan di skip biar gak gagal paham nanti terus komentar bagaimana cara membuatnya ya pokoknya disini nanti saya akan lebih jelaskan lagi detail lagi bagaimana cara membuatnya ya teman-teman oke disini ada dua air hujan dan tiga air sungai nah kenapa kok ini dua ini tiga mbah ya ya ini teman-teman ya ini perlu diketahui ini yang dua nanti ini ya teman-teman ini untuk para pemula ya para pemula bagaimana cara membuatnya nanti disini ada ya dan disini bagi yang sudah mempunyai PSB yang kayak gini ini sudah jadi ya ini tiga minggu sudah jadi kayak gini nanti saya beri tiga aqua untuk satu bahan ya oke dan dan untuk bahan-bahannya apa saja mbah ya oke sekarang kita akan mengenalkan bahannya ya teman-teman bahannya cukup dengan telur telur micin ajinomoto ya penyedap rasa pokoknya ya teman-teman terserah miwon ajinomoto terserah yang penting penyedap rasa oke yang ketiga trasi dan mutiara 1616 nah ini yang original ya teman-teman jadi tapi ini saya tidak menggunakan mutiara ya karena ini saya akan mengutamakan yang organik ya teman-teman oke bagaimana cara membuatnya ya pokoknya simak terus ya teman-teman oke kita siapkan mangkok ya teman-teman mangkok kayak gini untuk mengacau telurnya ya kita masukkan telur disini satu saja ya satu untuk dua botol ya ya teman-teman untuk dua botol air kayak gini terus masukkan penyedap rasanya ini guna saya gunakan yang untuk teman-teman gunakan yang seribuan satu bungkus ya teman-teman jadi disini cuma lima ratusan saya gunakan satu setengah saja oke kayak gini oke untuk teman-teman ada yang menggunakan mutiara ya teman-teman tapi disini saya tidak menggunakan karena saya akan fokus ke organiknya oke lagi untuk teman-teman ada yang menggunakan trasi ya teman-teman jadi saya akan membuat mengambil yang simpelnya saja ya teman-teman jadi tidak usah ribet-ribet saya cukup menggunakan dua bahan telur dan juga micin ya teman-teman oke lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman untuk teman-teman bisa menggunakan blender ya teman-teman biar lebih cepat jadi disini agar lebih cepat gunakan blender mungkin satu menit sudah tercampur agar tercampur tandanya ini ini akan memakan waktu lama ya teman-teman jadi mohon maaf saya tidak bisa membuat singkat ya ini saya saya memberi tutorial ini kepada teman-teman yang baru pemula yang belum bisa membuat PSB ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah lihat ya mungkin ini terlalu lama ya tapi ini saya buat sedetain mungkin agar teman-teman tuh bisa memahami dan bagaimana cara membuatnya oke oke teman-teman oke sudah ini nah ini sudah rata ini dua telur ya teman-teman ini yang ini yang sudah saya blender ya kayak gini keluar ini saya pakai trasi dan ini enggak ya teman-teman oke oke lalu kita tuangkan ke air ya teman-teman oke airnya ini ya teman-teman perlu diingat airnya jangan penuh-penuh ya sisakan ruang segini ya teman-teman nah jangan penuh-penuh sisakan ruang untuk air sampai disini ya gunanya untuk apa nanti ini kan tiap hari kan dikocok ya teman-teman tiap hari dikocok selama dijemur selama tiga minggu ya ada yang bisa sampai 7 hari sudah jadi sudah ada ada yang 30 hari itu tergantung ya jadi disini saya menggunakan air hujan biar cepat jadi ya teman-teman dan untuk yang sudah tahu ya ini menggunakan biangnya PSB PSB ya ini juga lebih cepat ya teman-teman jadi untuk para pemula gunakan yang ini saja ya pilih saja salah satu ya teman-teman jangan ikuti ini ya pilih salah satu ini telur sama micin ini saya tambahi terasi ya teman-teman oke oke lalu untuk ukurannya berapa mbah ya oke teman-teman ukurannya satu satu telur ini ya teman-teman teman-teman bisa dua aqua atau tiga aqua ya jadi saya tekankan sini saya untuk memakai dua aqua saja ya oke kita masukkan ya teman-teman ini kameranya kita tinggikan biar lebih jelas lagi oke oke untuk ukurannya ya teman-teman kita ambil separuh-separuh kita aduk dulu ini yang saya blender ya teman-teman aduh jatuh oke satunya sudah lalu kita ambil satunya lagi ini untuk yang para pemula ya teman-teman untuk para pemula ini saya buatkan ini sederhana sederhana mungkin mungkin ini terlalu panjang videonya ya ini saya bertujuan untuk yang para pemula oke 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 ya teman-teman oke 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 lalu tutup rapat-rapat ya oke tutup rapat-rapat ya kayak gini teman-teman pokoknya tutup rapat jangan sampai longgar nanti lalat masuk akan tumbuh namanya itu bakteri set ya teman-teman oke kayak gini ya ini sudah jadi ya teman-teman tinggal ini jemur ya ini kayak gini oke yang kedua kita beralih ke sini kita pakai biangnya saja kita pakai biang ya teman-teman nah kita pakai biang ini sama ya teman-teman sisakan ruangan segini untuk mengocok ya nah gini ini saya buat sedetail mungkin supaya teman-teman ini tidak tidak bingung ya ini bagi yang sudah punya biang kita campurkan biang ya teman-teman baunya lumayan sekali jangan banyak-banyak ya teman-teman oke cukup kayak gini nah sedikit saja oke lalu masukkan telur yang sudah ini bagi tiga teman-teman oke kita masukkan hmm terus yang sini ini oke terus yang kecil oke oke kita tutup ya teman-teman lalu kita tutup kita tutup kita tutup seperti ini seperti ini ini kita kocok ya teman-teman biar oke kalau sudah di tercampur seperti ini seperti ini seperti ini ya teman-teman lihat ini ini ada empat ya teman-teman lalu ya teman-teman lalu ya teman-teman kita di kita jemur di terik matahari ya teman-teman sampai berubah warna nanti dia akan kalau sudah jadi PSB bakterinya sudah ada nanti dia akan berubah warna merah seperti ini seperti kayak gini nah gini teman-teman oke simpan di terik matahari ya teman-teman jangan disesejukan di terik matahari tiap pagi ambil kocok sekali saja oke untuk mengaplikasikannya ya teman-teman untuk mengaplikasi satu gelas ya untuk 16 liter air ya oke oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman silahkan mencoba yang baru bagi pemula dan semoga berhasil ya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya